Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Nurul Aini Mahathir Soal Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember Akatan 2017 Dan saat ini sedang melaksanakan KKPL PT Patudan Kali ini saya akan membagikan video tutorial budidaya hidroponik Mulai dari tahun semai sampai pada tahap pemainan Dan juga bagian keluarga selama mengikuti pendampingan budidaya hidroponik Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah Dengan menekankan pada kebutuhan kebutuhan terisi bagi tanah Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan air pada saat menanam menggunakan tanah Sehingga hidroponik menjadi lebih efisien dan cocok diserapkan pada daerah yang memiliki pasukan air yang terbatas Kali ini kita akan menanam hidroponik dengan sistem BIC Atau nama lainnya adalah sistem sumbu Apa itu sistem BIC? Sistem BIC adalah sistem hidroponik yang paling sederhana Pada berikutnya, sistem ini hanya membutuhkan sumbu yang dapat membukungkan antara laluan-laluan tanah ini ada pada tempat penamu dengan media tanah Kita dapat menggunakan kain flamel sebagai sumbu yang membukungkan laluan berikutnya dengan media tanah Nah, berikut ini adalah tutorial menanam hidroponik dengan sistem BIC Yuk, kita simak hidroponik ini Untuk melakukan budidaya hidroponik, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah tahap semai Pertama, kita akan melakukan penyemayan Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Yaitu ada bagi, rogul sebagai pengganti tanah Biji sawi Kali ini kita akan menanam sawi caisim Kemudian ada tusuk lidi Dan kerasa hitam sebagai penutup Dan juga ada cutter Dan siapkan air Untuk menyiram rogul Setelah semua bahan dan alat untuk melakukan penyemayan kita bersiapkan Langkah pertama, kita harus memotong rogul terlebih dahulu Dengan ukuran 2 cm persegi Yaitu panjang 2 cm, lebar 2 cm dan juga tinggi 3 cm Ketika memotong rogul, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Kali ini saya akan menanam hidroponik Dengan kebutuhan kira-kira 20-24 potong rogul Setelah rogul terpotong Sesuai dengan kebutuhan kita Selanjutnya, kita masukkan potong rogul tersebut Kedalam bagi yang telah kita persiapkan Untuk kita beri lubang Menggunakan tusuk lidi Untuk memberi lubangnya Yaitu sedalam 0,5 cm Setiap satu potong rogul Kita beri lubang Satu sampai dua lubang Setelah semua rogul terlubang ini Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Memasukkan benih sawi ke dalam lubang rogul Pertama, kita dapat menuangkan benih sawi caisim tersebut Kedalam wadah yang berukuran kecil Kemudian, kita masukkan ke dalam lubang rogul Karena benih sawi caisim ukurannya sangat kecil Kita dapat memasukkan benih sawi caisim ke dalam rogul Menggunakan tusuk lidi Tapi sebelumnya, tusuk lidi tersebut harus kita basahi Dengan tujuan benih sawi caisim dapat terangkat Dengan mudah menggunakan tusuk lidi Nah, setelah itu Kita masukkan ke dalam lubang rogul Dengan masing-masing lubang berisi Dua sampai tiga benih sawi caisim Lakukan hal tersebut Sampai semua rogul terisi Setelah semua lubang rogul terisi dengan benih sawi Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Menyiram rogul menggunakan air yang telah kita persiapkan Caranya kita tuangkan air secara perlahan-lahan ke dalam rogul Sampai semuanya terbasahi Jangan sampai air yang ada pada rogul tersebut mengenang Sehingga cukup sampai semua rogul terbasahi Ketika air yang kita masukkan ke dalam rogul berlebihan Kita dapat membuangnya Setelah itu kita masukkan ke dalam kerasa hitam Yang telah kita persiapkan Dan kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari Selama 48 jam Terima kasih telah menonton Rokul harus kita cek secara bergala Setiap satu atau dua hari sekali Kita lihat bagaimana kondisi airnya Ketika rogul tersebut kering Kita harus menambahkan air pada rogul tersebut Kurang lebih 5-7 hari setelah proses penyemayan Akan tumbuh dua daun sejati Setelah itu hasil semayan sawi daisin Siap kita pindahkan ke dalam net pot Setelah hasil semay tumbuh dua daun sejati Selanjutnya kita pindahkan ke dalam net pot Tetapi sebelum itu kita siapkan bahan dan alatnya untuk melakukan pemindahan Untuk bahan dan alatnya ada ember yang berbentuk kotak Dan kita beri air kurang lebih 4 liter Kemudian ada imprabut yang sudah diberi lubang Dengan jumlah 12 lubang Hasil semay Ada jarum suntik Sebagai alat untuk memasukkan nutrisi Ada net pot Kain flanel Sebagai sungguh yang telah kita potong kecil-kecil Dengan ukuran 2 cm Dan panjang kurang lebih 25 cm Dan ada nutrisi AB mix Setelah semua bahan dan alat untuk melakukan penanaman dipersiapkan Selanjutnya kita harus melarutkan nutrisi AB mix terlebih dahulu Nah setiap pelarutan nutrisi A itu sebanyak 500 ml Dan nutrisi B sebanyak 500 ml Jadi masing-masing sebanyak 500 ml Nah ini sudah saya persiapkan air sebanyak 500 ml Pertama Kita buka Setelah itu Masukkan nutrisi A Nutrisi B ke wajah Setelah itu Aduk menggunakan Batang kayu atau Kemudian Tarutan satunya Juga kita masukkan Sampai semuanya larut Kemudian Tarutan satunya Juga kita masukkan pada air yang telah kita persiapkan Kemudian kita aduk lagi Sampai Semua nutrisi ini larut Setelah itu bisa kita gunakan Dengan Jarum suntik Nutrisi yang telah dilarutkan Bisa disimpan di dalam botol Supaya dapat digunakan Ketika melakukan penyeraman dan penambahan nutrisi lagi Setelah nutrisi A dan nutrisi B kita larutkan Selanjutnya kita masukkan larutan nutrisi A dan nutrisi B ke dalam air yang telah kita persiapkan di dalam ember kotak ini Satu ember kotak ini berisi 4 liter air Setiap 1 liter air berisi 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B Sehingga jumlah nutrisi yang ada dalam satu kotak ini adalah 20 ml nutrisi A dan 20 ml nutrisi B Setelah itu kita aduk Supaya bisa tercampur rata Dan kita beri imprabut di atas ember kotak ini Sebagai penopang netpot Setelah melarutkan nutrisi Selanjutnya pasang kain flanel pada ujung netpot Tujuan kain flanel ini sebagai penghubung Larutan nutrisi yang berada di air dengan media tanam Sebelumnya kain flanel dipotong terlebih dahulu Dengan ukuran lebar 2 cm dan panjang kira-kira 25 cm Kemudian kain flanel dimasukkan pada lubang yang berada di ujung netpot Kemudian dihubungkan pada lubang yang berada di sebelahnya Setelah itu netpot siap digunakan sebagai media untuk menanam hidroponik Setelah nutrisi kita persiapkan dan kain flanel kita pasang pada netpot Selanjutnya kita dapat melakukan pemindahan hasil semai ke dalam netpot Caranya kita masukkan hasil semai ke dalam netpot Sampai menyentuh kain flanel Kemudian netpot kita masukkan ke dalam ember yang telah berisi nutrisi A dan nutrisi B Dan ditopang dengan imprabut Setiap 1 lubang imprabut berisi 1 netpot Lakukan sampai semua lubang pada imprabut berisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! proses pengemasan yaitu dikemas dalam plastik sayur seukuran 1 kg atau 1,5 kg dengan cara plastik tersebut dimasukkan ke dalam lubang pipa dengan panjang 20-25 cm dan diameter 9 cm plastik tersebut dimasukkan dalam lubang pipa kemudian sawi dimasukkan ke dalam lubang pipa setelah itu dipres sesuai dengan ukuran pipa dan diambil dari bagian bawah dan diberi selotip sayur setelah itu diberi label setelah tanaman hidroponik kita panen dan kita kemas kita bisa menjualnya secara online maupun secara offline demikian tadi tutorial menanam hidroponik dengan sistem pik pada sawi taisin semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.